Anak yang dilahirkan oleh Bunda Maria ini lebih tua daripada yang melahirkan. Itu jawaban Bang Siniper ya. Wah, jawabanmu itu. Gimana Bang? Bentar, bentar Bang, bentar. Ini ada yang aneh Bang. Memang aneh. Gak aneh. Sangat kasihan ya. Ya, Yesus itu sudah ada sebelum Abraham ada. Sebelum Maria ada. Artinya yang menciptakan Adam juga Yesus menurut imanmu, Toh. Ya, iya. Sekarang pertanyaan pertama, tua mana Yesus dengan ibunya? Jujur. Sebelum Yesus itu kan dia tidak terhampiri. Ya, kan? Namanya Allah Elohim itu sendiri, kan? Dia tidak bisa dilihat. Yang aku tanya, Yesus, tua mana Yesus dengan ibunya? Yesus itu kan juru selamat. Aku gak nanya Yesus juru selamat. Yang aku tanya, tua mana Yesus dengan ibunya? Yang namanya juru selamat itu lebih tua. Memang dia sudah ada sebelum kita ada. Nah, berarti jawabanmu, Yesus lebih tua dari ibunya. Juru selamat itu lebih ada. Jawab. Ya, lebih tua Yesus lah. Jadi, anak yang dilahirkan oleh Bunda Maria ini lebih tua daripada yang melahirkan. Itu jawaban Bang Siniper ya. Jawabanmu itu. Gimana Bang? Bentar, bentar Bang. Ini ada yang aneh Bang. Ya, memang aneh. Gak aneh. Kalau orang Kristen belum aneh, berarti belum jadi orang Kristen. Ya, bentar, bentar. Jadi orang Kristen. Bentar, bentar. Bentar, bentar. Bentar, bentar. Bentar, bentar. Aku mikir dulu. Gini, gini, gini. Bunda Maria, katakanlah usianya 17 tahun. Lalu Bunda Maria, ini belum ada Yesus nih ya? Belum mengandungi. Izin maghrib ya. Izin paklu maghrib. Lanjut. Siap, siap. Ada rumo di sini. Katakanlah usianya 17 tahun. Di usia itu, ini cuma permisalan ya. Misalnya. Di usia itu, Bunda Maria mengandung Yesus. Ya, mengandunglah seperti biasa. Sewajarnya 9 bulan kan gitu. Lalu Bunda Maria melahirkan Yesus. Di usia 18 tahun misalnya. Usia Bunda Maria sudah 18 tahun. Yesus lahir. Tua mana Bunda Maria dengan anak yang dilahirkannya? Tua mana? Tua mana sniper nih? Sniper. Tak nyimak kau dari tadi rupanya Coba dijawab Usia Bunda Maria Misalnya 18 tahun Dan Yesus baru lahir Nah pertanyaannya Tua mana Yes Bunda Maria Dengan anak yang dilahirkannya Tua mana Makanya orang Kristen tuh gak pake logika manusia bang Aduh Ini kan aku tanya kok Kok ke logika Aku tanya Bunda Maria dengan anaknya Anak yang dilahirkannya itu Tua mana usianya Saya jawab aneh nanti Gak apa-apa Itu imanmu kok Ya iya Manku memang aneh bang Ya berarti tua yang mana nih Tua Tuhan Yesus Lebih tua Yesus Daripada Bunda Maria Bentar bang Kok terdengar aneh di kuping saya bang Baru kali ini loh Ada orang yang mengatakan Anak lebih tua daripada ibunya Gak ada yang aneh Tuh gak ada yang aneh Tuh gak ada yang aneh katanya Coba Hoss Ada yang aneh Coba Hoss Aku tanya Hoss nih Hoss Aneh gak Kalau ada orang yang mengatakan Anaknya Lebih tua daripada ibunya Aneh gak Menurut Hoss Aneh Memang Banyakan manusia di bumi ini Ngomongnya aneh Tapi saya Biasa aja Biasa aja Karena Tidak ini kan kita menggunakan akal dulu Menggunakan akal Jangan pakai iman dulu Namanya ilahi Pekerjaan Tuhan itu di luar batas logika manusia Kalau masih di batas logika manusia Bukan Tuhan namanya Ya itu imanmu Aku gak bisa ikut campur Tapi Tapi aneh sih Baru kali ini loh Aku denger Ada orang mengatakan Anak lebih tua daripada ibunya Aneh aja Ya sebelum Maria diciptakan itu Dia memang sudah ada Cuman gak aneh Nah sebelum Sebelum Maria diciptakan itu Yesus ada dimana posisinya Posisinya tidak terhampiri Tidak bisa dilihat oleh manusia Oh posisinya dimana Di surga lah Oh di surga Berarti yang di surga Yesus bukan Bapak Ya Yesus Oh terus Bapak dimana Pada saat Yesus di surga Bapak ada dimana Aneh loh Aneh loh Ketika Yesus jadi manusia Dia menyamakan diri Apa Ya istilahnya dia anak gitu Supaya apa Saya ini ciptaannya Di Diangkat jadi anak Gitu Makanya dia menyatakan diri Sebagai anak Ya itu sang Bapak itu sendiri Allah itu sendiri Gitu loh Kayak casing aja Memang bungkusnya yuk Manusia Tapi rohnya itu Jiwanya itu Allah itu sendiri Gitu loh Kayak casing Oh berarti dia menyamakan dirinya Romo Oh Yesus itu sama dengan Bapak Oh Gitu Enggak 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 Aneh-aneh aja Statement bang sini Masa Tuhan Dibilang kayak casing Wih Oh Jadi Yesus itu casingnya HP-nya itu Bapak Gitu maksudnya Iya Oh Ya kan ada sih Ya begitulah Kira-kira Konsep baru nih Baru tahu Saya di Kristen Ada konsep seperti ini Makanya Allah itu Maha besar Maha hadir Ya kan Rohnya itu dimana-mana Tuhan Yesus setelah Dia naik ke surga Itu bisa Tembus kemana-mana Gitu loh Kan hebat Tuhan Yesus Iya itu imanmu sih Aku enggak Enggak bisa protes Tapi Iya Tapi yang ingin Aku tanyakan begini bang Tuhanmu Yesus Tuhanmu Yesus toh Iya lah Tuhannya Bunda Maria siapa bang Ya Yesus itu sendiri lah Yesus Apakah Bunda Maria pernah nyembah Yesus Ya dia menyembah Yesus Mana dalilnya 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 mana bang Bunda Maria menyembah Yesus Mana dalilnya Pakai dalil Ada enggak Kalau enggak pakai dalil Terus pakai apa Sniper Ya Pakai iman Wah Tapi Tapi gini Hos Jawaban daripada bang Sniper ini juga Terdengar Aneh di telinga saya Coba bayangkan Ibu saya Melahirkan saya Setelah saya lahir Ibu saya Nyembah saya Aneh kan Itu kan bagimu yang aneh Bagi saya enggak Enggak aneh Enggak ada yang aneh Enggak ada yang aneh Yang aneh kan bagimu yang aneh Kalau bagi saya enggak aneh Itu pekerjaan Elohim Pekerjaan Allah sendiri Pekerjaan Tuhan Yesus itu sendiri Jadi enggak ada yang aneh Jadi enggak ada yang aneh buat saya Ya buat lo yang enggak percaya Ya aneh aja Eh 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 Terus Bunda Maria tahu enggak Kalau Yesus itu Tuhan Dia memang sudah tahu Dikasih wahyu Terus Selama hidup di dunia Bunda Maria Nyebut Yesus itu apa Sebutannya Panggilannya itu apa Dia manggil Anakku Atau Tuhanku Kan mengambil rupa Mengambil rupa Menjadi sama Seperti Manusia Artinya Seperti manusia Yang aku tanya Betul tadi Romo Romo betul tadi Saya kan bilang tadi Kalau belum tep-tep 50k Belum ada diskusi Kalau udah tep-tep 50k Diskusi sudah ada Doa ada Ucapan adalah doa Aduh Kan nunggurung Kan nunggurung Sudah tahu kan Itu kode dari bawah itu Coba Kasih kencang Kasih kencang Kasih kencang Lupa tep-tep layar dulu Teman-teman Pada saat Yesus masih di dunia Bunda Maria ini Memanggil Yesus Dengan sebutan apa Atau panggilan apa Kan kebanyakan orang Tidak tahu Kalau dia itu adalah Tuhan itu sendiri Allah itu sendiri Kan tidak ada yang tahu Kalau Tuhan mengaku Bahwa aku adalah Allah Sementara misinya Pekerjaannya belum selesai Sudah ketahuan Sementara dia mengaku Anak Allah Jadi lempari batu Apalagi dia Menyatakan diri Bahwa saya Tidak ada Allah Elohim yang kalian sembah Ya langsung dibunuh Belum pekerjaannya Belum selesai Aku nanya itu Ini menurut abang Yang pertama Ini saya runut Dari awal nih ya Yang pertama Yesus itu Yang menciptakan Bunda Maria Yesus itu Dilahirkan oleh Bunda Maria Yesus itu Lebih tua Daripada Bunda Maria Yesus itu Disembah oleh Bunda Maria Nah Pada saat Yesus masih hidup Di dunia Bunda Maria Nyebut Yesus itu Dengan sebutan apa Atau panggilan apa Gitu loh Ya Zaman itu Saya belum ada Tanya sama Bunda Maria Langsung nanti Kalau ketemu ya Mungkin Mungkin Bunda Maria Menyebut Yesus Atau memanggil Yesus itu Begini Mungkin loh ya Kalau salah Dikoreksi Wahai Yesus Anakku Tuhanku Mungkin Gitu ya Ya kalau Tahu Ya mungkin Gitu Tapi kan Tidak tahu Kalau itu Memang Tuhan Jadi kan Ya Anggapnya Seperti manusia Itu anakku Gitu Tetapi Tidak tahu Bahwa itu Tuhan Kan gitu Nah Kalau Bunda Maria Tidak tahu Kenapa Kau bilang Bunda Maria Nyembah Yesus Siapa yang bilang Loh Tadi kan Aku tanya Tuhanmu Siapa Yesus Tuhannya Bunda Maria Siapa Yesus Katamu Apakah Yesus Tuhan itu Iya Apakah Bunda Maria Nyembah Yesus Kau menjawab Iya Katamu Tadi Banyak saksinya Kok di bawah Iya Iya Memang benar Yang disembah Semua orang itu Sebenarnya Tuhan Yesus Katamu Tadi Bunda Maria Nyembah Yesus Termasuk Semua orang Seluruh manusia itu Sebenarnya Harusnya Menyembah Tuhan Yesus Ini bukan Bukan semua orang Tapi Maria Katamu tadi Bunda Maria Nyembah Yesus Karena Allah Elohim Itu Mengosongkan dirinya Menjadi sama Seperti Manusia Menjadi Seperti Aku kan Nggak Nanya Itu Yang aku Tanya Apakah Bunda Maria Menyembah Yesus Bang Sniper Menjawab Iya Katanya Tadi Ya Memang Manusia Semua Ciptaannya Dia Yang disembah Tuhan Katanya Barusan Bunda Maria Tidak tahu Kalau dia Tuhan Gimana Gimana yang Bener ini Ya Sesungguh Ya Makanya Tanya Langsung Sama Bunda Maria Jangan Tanya Saya Mati Meja Aduh Cimana Terumur Lanjut Lanjut Saya Ano Apa Buzik Otak Nggak Nyampe Ya Otak Ku Belum Nyampe Kesitu Ya